Berdasarkan penelitian WHO, sejak awal 2008 hingga kini di Indonesia diperkirakan ada 20 hingga 60 persen kasus aborsi yang disengaja karena alasan tertentu. WHO memperkirakan ada 20 juta aborsi tidak aman di dunia. 19 dari 20 juta tindakan aborsi tidak aman itu dilakukan di negara berkembang. 13 persen di antara perempuan yang melakukan aborsi tidak aman berakhir dengan kematian. Angka aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per tahun. 750 ribu di antaranya dilakukan oleh remaja. Kehamilan akibat seks bebas dinilai perperan menyumbang angka aborsi ilegal ini. Di Indonesia, selain melanggar aturan dalam KUHP, aborsi yang tidak sesuai ketentuan juga melanggar Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Majelis Ulama Indonesia MUI juga mengharamkan aborsi ilegal ini dalam fatwa nomor 4 tahun 2005. Bu Menteri, ini kalau kita bicara soal PP, kalau saya tidak salah mengutip dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu bahwa janin itu sebetulnya sudah dilindungi sejak dalam kandungan. Bukankah ini sebetulnya menjadi tolak belakang? Memang benar. Jadi bayi ini dilindungi. Akan tetapi juga harus melihat hak ibunya. Hak wanita. Untuk menentukan dalam hal ini dalam penyelenggaraan atau perlindungan kesehatan reproduksi bagi sang ibu. Tetapi kalau ini sebagai akibat perkosaan, perkosaan kan kejahatan seksual. Ini suatu kejahatan seksual di mana wanita ini menjadi korban. Kalau misalnya terjadi kehamilan, maka siapa yang harus bertanggung jawab untuk tumbuh kembang anak ini? Siapa yang harus membiayai? Di mana dia harus dipelihara? Sedangkan si ibu masih mempunyai bayangan yang begitu mengerikan tentang perkosaan itu sendiri. Bukankah kalau misalkan perkosaannya itu sudah satu kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki dalam hal ini? Tapi bukankah dengan melakukan aborsi menurut norma moral sosial tertentu, ini juga merupakan kejahatan artinya, Bu Menteri? Tidak kalau sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi harap dipisahkan memang ada agama. Misalnya agama katolik mengatakan tidak boleh. Oleh karena itu adalah dosa. Maka dalam hal ini, memang setiap wanita sebelum dia melakukan aborsi, itu berhak untuk mendapat pendampingan. Jadi pertama dia akan dapat konselik dari petugas yang konselor, tetapi juga pendampingan dari agama. Tetapi kalau dia memutuskan bahwa dia tidak mampu membesarkan anak ini, dia benci anak ini. Apakah ada orang yang mengatakan tetap dia harus membesarkan? Bukankah terus itu harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah? Artinya anak itu mungkin diambil, dirawat oleh negara seperti itu? Memang ada di dalam pasal itu. Jadi masukkan panti asuhan. Apakah itu masa depan seorang anak yang paling baik dibesarkan dalam panti asuhan? Saudara pernah bertemu dengan orang yang di seumur hidup dari satu keluarga ke satu keluarga atau satu panti asuhan ke panti asuhan? Saya kira itu bukan hidup yang ideal. Setiap anak yang lahir seharusnya dikandung karena cinta dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh cinta. Dan kalau memang itu bisa dilakukan, misalnya dipelihara oleh keluarga, dipelihara oleh orang tua dan sebagainya, it's okay, boleh. Tapi ada syarat di sana bahwa ini hanya bisa dilakukan sebelum 40 hari, masa umur janin. Nah, ada dalam beberapa kasus pastinya bahwa kehamilan itu baru diketahui mungkin pada saat lewat dari 40 hari. Bukankah ini juga menjadi kontroversi? You're right. Oleh karena itu kami sudah berniat, sudah berencanakan bahwa di dalam materi sosialisasi yang akan kami berikan, kami akan berikan itu. Bahwa sebab itu mulai dari awal, di mana kita harus memberikan informasi dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, di situ sudah diberitahu bahwa setiap hubungan seks, itu bisa menghasilkan kehamilan. Oleh karena itu, seorang wanita yang diperkosa, kan kita ada tim untuk kekerasan terhadap perempuan itu, mereka pun harus aware bahwa begitu melayani wanita ini, harus sudah memberitahu, Awas, kalau haid melewati tanggal ini, kemungkinan hamil ada, dan itu harus segera ditest. Karena memang bisa kita test, dan sedini mungkin dilakukan counseling untuk wanita ini, apakah dia siap secara fisik, mental, dan sosial untuk membesarkan anak ini atau tidak. Mereka-mereka yang diperkosa, umumnya itu malu, mereka mungkin akan menutup mulutnya, karena ini bagi sebagian orang adalah aib gitu. Dan itu justru akan menjadi terbuka ketika kehamilan itu sudah cukup besar gitu. Nah ini akan menjadi dilema. Saya mengerti, ya. Justru terjadinya adalah oleh karena selama ini, kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual adalah tabu. Tidak diakui. Kita tidak boleh omong seks. Kita tidak boleh omong kesehatan reproduksi, terutama bagi mereka yang belum menikah. Akan tetapi di dalam PP ini, dikatakan setiap orang berhak untuk dapat informasi dan pelayanan tentang kesehatan reproduksi. Kalau dia-dia perkosa. Dia harus melapor. Atau kapan saja, ya betul, dia harus melapor. Dan setiap wanita dan laki-laki tahu bahwa setiap kali dia melakukan hubungan seks, dia bisa menyebabkan kehamilan. Kalau dia tidak melapor dan karena rasa malu yang terlalu berlebihan seperti itu, apakah ini dianggap dia harus meneruskan kehamilannya? Itu suatu pertanyaan yang sangat baik. Pengalaman saya sendiri begini. Biasanya kalau seorang mengalami itu dan dia punya teman berdekat, apakah itu ibunya, apakah temannya, biasanya dia akan curhat. Dan kalau ini diketahui luas di seluruh ini, dan kita harap betul bahwa pendidikan kesehatan reproduksi, bersama-sama dengan pendidikan agama, bersama-sama dengan pendidikan moral, itu bisa diberikan sedini mungkin pada usia remaja. Sehingga mereka betul tahu hal ini. Dan biasanya kalau ada kejadian seperti ini, seorang teman dekat akan langsung.